Tim gabungan berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan anggota polisi berpangkat Aibda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap karena di daerah Puntut, maksud kami, atau yang dikenal dengan sebutan kampung rawan narkoba. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan di Dreskrimum, Polda, Kalimantan Tengah, Polresta, Palangkaraya, ia berhasil menangkap para terduga pelaku pembunuhan terhadap Aibda Andrewi Bisono, personil bidok ke Spolda, Kalimantan Tengah. Mereka ditangkap di daerah kampung rawan narkoba Puntun, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di daerah ini, petugas juga melakukan razia serta membakar bangunan yang diduga dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkoba. Masih ada yang sebagai saksi, ada yang dikatakan juga. Sebelumnya, seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Yasat korban ditemukan warga dirawat di Jonggol, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, pada Jumat sore. Dari hasil otopsi sementara, di tubuh korban terdapat luka di bagian dada dan kepala. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim Liputan AI News melaporkan.